Warga Taiwan tidak sabar menunggu diumumkannya penangguhan status waspada level 3. Aktivitas pasar malam di kota Taipei dan New Taipei kembali berlangsung semenjak awal bulan Juli kemarin. Tentunya pemulihan tersebut dibarengi dengan beberapa persyaratan yang diberlakukan. CECC mengusulkan dua indikator utama untuk menangguhkan status waspada saat ini, masing-masing jumlah kasus dengan sumber yang tidak diketahui dan perkembangan total kasus mingguan. Jika melihat situasi yang berkembang saat ini, Taiwan telah memenuhi standar penangguhan status waspada. Otoritas berwenang juga telah menekan penularan varian Delta yang awalnya dicemaskan akan meledak di kawasan selatan Taiwan. Jika menilik dari situasi yang terjadi di Kanada, jika cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 60 persen, maka pihak setempat mengizinkan pelaksanaan kegiatan luar ruangan dengan 10 partisipan atau dalam ruangan dengan 4 partisipan. Angka tersebut tentu akan bertambah sesuai dengan cakupan vaksin yang disuntikkan. Namun demikian, seluruh masyarakat tetap diminta untuk waspada dan jangan lengah. Kunci utama adalah manajemen pencegahan epidemi oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih telah menonton!